Menko Polhukam Terima kasih kesedihan Pak Yusil untuk membantu saya dan bilang ya insya Allah Pak saya akan membantu Pak Prabowo. Jadi bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu. Yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari, itu di bawah koordinasi dari Kementerian Hukum dan HAM dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah. Seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian, KPK tentu tidak. Karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah. Berarti Pak Yuslil tetap di bidang hukum dan HAM? Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti apa? Bukan, Menko. Menko. Berarti ini Menko baru ya? Ya. Jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu di pecah dua. Ada Menko Politik dan Keamanan dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Pak, ada kisih-kisihnya nggak atau apa gitu? Nggak, nggak ada. Pak, tadi dijelaskan nggak, Prof. Kenapa polhukam itu kemudian dipecah? Oh, nggak, nggak dijelaskan. Jadi itu memang sudah diskusikan sejak lama oleh tim dan hari ini nggak lagi mendiskusikan masalah ini. Tapi kalau dari pandangan-pandangan memang semestinya dipecah atau seperti apa, Prof? Ya, bisa juga dipecah. Karena memang orang lingkup tugasnya itu memang cukup besar. Kalau sekarang ini ada Menko Hukum dan HAM, memang betul-betul fokus kepada pembangunan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Jadi dipisahkan dari politik dan keamanan. Pak, ini kan nggak tugas baru, kementerian baru gitu ya? Berat nggak perut Pak Hukum? Nggak juga sih. Sebenarnya dulunya pun saya sudah menangani masalah yang sama. Masalah hukum dan HAM juga. Cuman pada waktu itu dipuah koordinasi dari Menko Polhukam. Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru buat saya. Banyak sumber informasi kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya 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 Terpercaya